Kak, lebih efektif mana? Lebih work mana? Audio subliminal message luar negeri atau audio subliminal message Indonesia? Hai semuanya, thank you bagi kalian yang sudah mau mengklik video ini dan aku ucapkan selamat datang di channel Irano Nandale bagi kamu yang baru. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya sehat, terutama aku harap kalian tetap semangat dalam menggapai apa yang menjadi impian kalian dan menjadi cita-cita kalian. Dan aku percaya jika kalian tetap fokus dan tidak menyerah terhadap impian kalian, kalian pasti bisa mendapatkan apa yang menjadi impian kalian. So, seperti biasanya, di setiap video-video yang aku tayangkan, videoku selalu berisi tentang menjawab pertanyaan kalian. Dan pertanyaan yang paling banyak muncul lagi-lagi adalah tentang subliminal message. Jadi bagi kalian yang baru di channel aku, terutama bagi kalian yang tertarik dengan kekuatan pikiran, alam bawah, sadar, subliminal message itu termasuk di dalamnya dan subliminal message itu merupakan bagian dari kekuatan pikiran. Dan kali ini aku akan bahas pertanyaan tentang, kalian bertanyaannya kayak gini, Kak, lebih efektif mana, lebih work mana, audio subliminal message luar negeri atau audio subliminal message Indonesia? Dan sebelum aku menjawab pertanyaan kalian itu, aku ingin bilang gini, semua yang aku jawab di video ini adalah berdasarkan apa yang aku pikirkan dan ya sedikit pengalaman yang aku bagikan ke kalian. Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, kalian boleh berbagi di kolom komentar. Kita lanjut ke pertanyaan, lebih work mana, audio subliminal message luar negeri atau audio subliminal message Indonesia? Dan cuma mengingatkan, sebelum aku lanjut ke penjelasannya, Cuma mengingatkan ke kalian bahwa apa sih audio subliminal message itu, terutama bagi kalian yang baru mengenal audio subliminal message. Audio subliminal message itu adalah audio yang berisi tentang pesan-pesan yang disembunyikan di dalam lagu, atau biasanya ada juga yang pakai musik brainwave, itu disembunyikan. Tujuannya apa disembunyikan pesan-pesan afirmasi itu, supaya ketika kita mendengarkan audio tersebut, pesan-pesan tersebut bisa langsung masuk ke alam bawah sadar kita. Nah kalau misalkan kita mendengarkan audio afirmasi, biasanya pesan-pesan itu kemungkinan kecil untuk bisa masuk ke alam bawah sadar, dikarenakan pikiran sadar kita itu selalu menolak afirmasi-afirmasi yang menurutnya, menurut pikiran sadar itu, kayaknya ini tidak sesuai dengan realita kita. Jadi biasanya, terutama bagi kita yang punya mental block, kalau kita mendengarkan audio afirmasi, biasanya akan mentalin semua afirmasi-afirmasi sehingga tidak bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Nah kalau kita mendengarkan audio subliminal message, pesannya itu bisa langsung masuk ke alam bawah sadar kita. Nah kembali ke pertanyaan kalian, apakah audio subliminal message Indonesia itu lebih work, atau audio subliminal message luar negeri itu lebih work? Kalau menurut aku, sekali lagi kalau menurut aku, aku juga mendengarkan kok audio subliminal message yang luar negeri, tapi, tapi lupa ya, lupa, ya lupalah pokoknya waktu itu tentang apa, waktu pertama-pertama kali aku mengetahui mengenai audio subliminal message, itu aku tidak tahu kalau Indonesia juga punya channel subliminal message, cuman mungkin pada waktu itu orang-orang belum terlalu mengenal. Dan aku mendengarkan audio subliminal message luar negeri, jadi pertama kali aku dengar, mendengarkan audio subliminal message itu, aku mengenalnya itu audio subliminal message yang luar negeri. Nah setelah aku tahu bahwa Indonesia juga punya channel subliminal message, lalu aku beralih ke channel audio subliminal message milik Indonesia. So far, ketika aku mendengarkan audio subliminal message yang Indonesia, ternyata sama worknya kok dengan audio subliminal message luar negeri, cuman waktu itu yang aku dengar, aku lupa, lo udah serius lupa, apa yang aku dengar ya waktu itu lupa, yang aku dengar tuh hanya ketika aku sudah beralih menggunakan subliminal message yang bahasa Indonesia, yang aku dengar itu aku ingat, audio subliminal message yang percaya diri itu work, sampai sekarang aku masih tetap merasa percaya diri, aku tetap pede walaupun aku punya banyak kekurangan. Subliminal message yang kecantikan supranatural, itu maksudnya aku dengar itu biar aku punya banyak teman, dan aku percaya diri bahwa aku itu cantik, walaupun gak cantik juga. itu menurut aku work, aku mendengarnya itu audio subliminal message yang Indonesia, bukan yang luar negeri. Kayaknya aku, kayaknya work, ada yang work juga, cuman aku, aku minta maaf banget, aku lupa, apa yang aku dengar pada waktu itu. Nah yang intinya di sini, sebenarnya mau channel audio, eh mau audio subliminal message-nya itu dari luar negeri, ataupun dari dalam negeri, kalau kita percaya bahwa apa yang kita dengarkan itu pasti work, aku yakin, aku yakin, mau dari manapun pasti work. Semuanya itu kembali kepada pikiran kamu dan hati kamu. Seberapa percaya kamu terhadap audio subliminal message yang kamu dengar. Semakin kamu percaya, kamu pasti mendapatkan apa yang kamu mau. Sekalipun audio subliminal message yang kamu dengarkan itu mungkin kesalahan atau gimana, mereka lupa menaruh atau menyisipkan afirmasi di dalam audio subliminal message, sekalipun mereka lupa, kalau kita work, kita mendengarkan itu, kita mensugestikan diri bahwa, aku yakin kalau mendengarkan ini, pasti work, akan tetap work. Gitu. Dan, kalau kalian masih ragu, apakah, biasanya keraguan kita itu, dilihat dari, afirmasi, daftar afirmasinya. Jadi, aku pernah menyarankan di video, video-video yang, judulnya kalau tidak salah, apa ya, lupa, judul videonya, karena saking banyaknya, aku berbicara mengenai audio subliminal message, aku lupa, nah, di video itu, aku bilang bahwa, kalau kita masih menyaksikan, kalau kita masih ragu, dengan audio subliminal message yang kita dengar, mungkin kita bisa kok, kita klik di bagian deskripsinya, kita cek, daftar afirmasi apa sih, yang sudah disisipkan, di dalam audio tersebut, kalau yang masih ragu. Tapi, kebanyakan, channel-channel subliminal message itu, kalau kita buka di bagian deskripsinya, mereka selalu bilang, sebaiknya kita tidak perlu menceritakan, afirmasi yang terdapat dalam audio tersebut, supaya, pikiran sadar kita itu, tidak mentalin, tidak menolak, ketika kita mendengarkan audio subliminal message, artinya pesan-pesan tersebut, pesan-pesan dari audio subliminal message itu, tidak ditolak oleh pikiran sadar. Tapi, kalau aku jujur, aku tidak bisa, kalau cuma mendengarkan, tapi aku tidak tahu, apa isi dari, apa afirmasi, yang disisipkan dalam audio subliminal message tersebut. Misalkan, kalau ada afirmasi, yang mungkin, kayaknya, tidak cocok sama aku, ya, aku biasanya, tidak akan mendengarkan audio tersebut. Itulah fungsi, ya, tujuan, kita mengetahui, afirmasi, apa yang ditanamkan dalam audio tersebut. Ya, tujuannya, ya, itu, bahwa kita bisa menolak, kayaknya, kita tidak cocok sama audio subliminal message ini. Tapi, mereka juga, mengklaim bahwa, kalau seandainya, afirmasi itu, tidak sesuai, dengan apa yang kita, yang kita mau, itu katanya, tidak apa-apa, didengarkan saja. Tapi, gimana ya, aku rasa, tidak selamanya, bahwa mereka itu benar juga, dan tidak selamanya, kita benar juga. Intinya, apa yang kita mau, ya, lakukanlah, gitu. Apa yang kita percaya, lakukanlah. Kalau ada orang, yang mungkin, mau mendengarkan audio subliminal message, tanpa melihat afirmasi, ya, tidak apa-apa. Tapi, bagi kalian yang mungkin, merasa ragu dengan, takut nih, ini isinya, jangan-jangan, tidak baik, gitu. Boleh kok kita cek, di deskripsi, aku rasa ya, tidak salah juga kok, kalau kita mengeceknya, di deskripsinya, ini isi afirmasinya apa. Lagi pula, dengan kita mengecek, afirmasi yang kita inginkan, gitu. Dan, itu mungkin bisa, membuat kita, apa ya, menjadi, satu, ukuran, bahwa audio subliminal message, mana yang lebih, efektif, bagi kita. Audio subliminal message, yang dari luar negeri, atau audio subliminal message, yang dari Indonesia. Cuman, yang aku bisa sarankan, tidak selamanya, yang dari luar negeri, itu selalu lebih baik. Ya, tidak selamanya, yang berasal dari luar negeri, itu selalu lebih baik. Dan, tidak selamanya juga, yang berasal dari Indonesia, itu, selalu yang lebih buruk, gitu. Intinya, kembali ke kita, bagaimana kita menanggapinya, seberapa percaya kita, seberapa usaha kita, dan satu, setiap kali aku, memberikan saran, bagaimana caranya, agar audio subliminal message, itu bisa lebih cepat work, adalah, dengan rajin, rajin, bervisualisasi, perbanyak visualisasi, perjelas visualisasinya, mau kamu, kayak gimana, ingat, audio subliminal message, itu cuma alat, semua kembali ke kita, tetap kita harus visualisasi, kenapa visualisasi itu penting, supaya jelas, alam semesta itu, mau, memanifestasikan, yang kayak gimana, alam semesta itu, mengikuti kita, kita, kalau visualisasinya kotak, ya, alam semesta, pasti akan mengirimkan, kotak, kalau kita, visualisasinya segitiga, ya, alam semesta, pasti ngirimnya segitiga, kan gitu, semua kembali ke visualisasi, kalau kita, nggak visualisasi, ya, itu percuma, mau audio subliminal message, dibilang, ini super power, super efektif, bagaimanapun, kalau kita, nggak visualisasi, gimana alam semesta, mau memanifestasikannya, untuk kita, ya, itu dia teman-teman, video aku hari ini, kayaknya, aku terlalu banyak ngomong, di video ini, aku minta maaf, kalau, kalau penjelasan aku, kurang, muter-muter gitu, ya, akhir kata, aku, aku harap, kalian bisa, mengerti, dan, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, di bawah, subscribe channel ini, karena channel ini, selalu berisi mengenai, kekuatan pikiran, dan, akan selalu menjawab, pertanyaan-pertanyaan kalian, kalau pertanyaannya, udah banyak, yang, kalau diantara kalian, udah banyak yang minta, aku bahas apa, aku pasti bahas di video aku, dan, share bagi teman-teman, yang tertarik, mengenai audio subliminal message, akhir kata, saya, Irana Unandale, tetap percaya, dengan mimpi-mimpimu, kalian pasti bisa, mendapatkan, apa yang kalian impikan, bye, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton!